Anda kembali di kabar siang pemirsa sampai hari ini penjagaan masih diberlakukan dan barikade masih menutup jalan di depan Mapolres Ogan Komeriolo. Barikade di ujung jalan membuat warga yang akan melintas harus memutar arah. Namun penutupan jalan ini tidak mengurangi niat warga lainnya yang ingin melihat dan memotret bekas-bekas kerusuhan. Pagi ini Pangdam 2 Sriwijaya bersama Kapolda Sumsel datang ke lokasi untuk pemeriksaan lokasi kejadian. Dan pada kesempatan itu Kapolda menyambut baik niat anggota Yon Armet 15 yang siap dipotong gaji untuk membantu mengganti fasilitas Mapolres yang rusak. Pangdam juga telah bersedia untuk mengerahkan Yon Zeni dan elemen terkait untuk membangun kembali Mapolres Ogan Komeriolo.